Yo, what's up? Ini adalah jam 9 pagi waktu Amsterdam Jangan seangeh, apaya gue tau lupa apa namanya Sekarang gue lagi di Zarafale Ini belakang gue adalah Stockholm Narapisa Sekarang gue udah di Paris Sekarang lagi di Venesia Venes ya, jangan pake bahasa Sunda Venes Yo, what's up brother? Welcome to my vlog Gorilla Rocks Channel sama gue Bob Skapulet Dan ada suara mesin kopi sedang bunyi Gue mau coba jadi trip advisor Buat lo semua nih Sotoy-sotoy sedikit ya Jadi gini, gue mau berbagi tips tentang Perjalanan gue Tentang jalan-jalan gue Keluar negeri Jadi mungkin buat subscribers gue Buat temen-temen gue Atau siapapun udah nonton video ini Lo pengen jalan-jalan ke luar negeri Mungkin gue bisa berbagi tips sama lo Oke lanjut Perjalanan dua negeri itu banyak Artinya Ada yang ke negara tanpa visa Dan ke negara perlu dengan visa Negara tanpa visa Contoh kayak di Asia Tenggara Lo bisa langsung Terimakasih Lu sampai Gitu intinya Ya kan ya Nah gue mau bagi tipsnya nih Berdasarkan pengalaman gue Gue mau coba berbagi tips Tips pertama adalah Lo wajib punya paspor 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 itu sekarang udah E-paspor Contohnya kayak gini Gue ada di kantong gue Bentar Nah E-paspor itu kayak gini ini e-passport namanya nah, pasport lama gue hitung di belakang gue karetin ya jadi gini, ini ada dua nih ini yang ini adalah pasport e-passport, jadi dia tuh agak lebih keras depannya, ada keciknya, yang ini pasport lama gue, jadi biasa aja kayak buku kayak buku, apa ya, buku saku pramuka jadi, kalo lo mau keluar negeri, lo mesti punya ini wajib sebagai KTP atau identitas lo nah, buat yang masih punya yang lama, saran gue lo upgrade ganti ke yang e-passport, karena ada beberapa negara yang udah membebas visa kan, kalo lo punya e-passport, contoh Jepang jadi kalo lo mau ke Jepang, lo ada e-passport lo cuma bikin visa waiver jadi lo gak perlu visa yang kayak gini lagi kalo dulu tuh visa Jepang begini, etara bisa dibangin gini karena e-passport lo bikin udah pake visa nya cuman begini doang kayak gini doang nih tuh nah, jadi lo mas Ji punya pasport nah, untuk negara yang gue bilang tadi, ini ada fungsinya lebih bagus, ya kan ya karena lo punya data itu sudah terkoneksi di negara yang mau lo kunjungin, kalo lo pake pasport gitu jadi di migrasi lo udah ada nah, tips kedua lo harus punya visa emang reses sih kalo orang luar kesini mereka bebas pake visa visa mana aja mereka bisa dateng ya kan tapi kalo kita gak bisa kita harus pake visa dia tuh bebas visa dia tinggal mau dateng ke negara kita tinggal dateng aja contohnya Amerika dia tinggal mau kesini dia bebas kalo kita gak bisa kita mesti bikin visa nah, bikin visa itu macem-macem kalo lo mau bikin visa buat ke Umroh itu beda visa buat ke Eropa beda visa ke Amerika beda jeder pintu ketutup belum yang gue mau bahas disini adalah visa Eropa dan Amerika sekalian berbagi pengalaman siapa tau lo ada yang kena genera negara-negara yang lo mau kunjungin di Eropa atau di Amerika nah bikin visa di kedua negara tersebut beda di Eropa lo bisa di VPS di kuningan banyak atau lo pake jasa pake jasa pun biasanya lo akan diarahin ke pihak ketiga itu yang ngerjain visa lo karena dulu gue pernah bikin di kedubes Finlandia di visa Eropa pertama gue itu lumayan cukup rumit dan agak lama gitu loh karena langsung di kedubes contohnya itu kayak gini jadi nama visanya itu Schengen dibacanya mungkin yang udah tau yaudah ya kalau lo belum tau ini gue lagi bagi-bagi nih nah jadi kalau dulu gue bikin di Finlandia di kedutan Finlandia dan itu ribet banget mbak-mbaknya nanyanya macem-macem ribet banget nah kayak gini nih ini visa Eropa pertama gue jadi ini gue bikinnya di Finlandia nah jadi kalau lo punya visa Eropa lo harus mengunjungin Eropa pertama kali lo akan ditanya itinerary perjalanan lo lo mau kemana aja artinya lo harus bikin tuh kalau lo 10 hari atau seminggu hari pertama lo dimana kedua dimana ketiga dimana empat dimana lima dimana sampai terakhir lo kemana dan lo pergi naik apa pesawatnya apa lo nginep di hotel mana itu lo mesti ngasih tau tuh di perjalanan visanya tapi nanti pas pelaksanannya sih bebas sebenernya misalnya ya kan ya lo mau ganti nih setelah visa lo di apply terus lo mau ganti gue gak mau ke Spanyol lah gue mau di Itali aja lebih lama misalnya gue mau ke Itali bisa sih lo bikin perjalanan baru tapi tetep lo mesti punya print out atau lo taruh di handphone just in case kalau di bandara ditanya lo mau ke negara mana aja lo tau dan satu lagi tipsnya kalau lo ke negara-negara Eropa lo harus lebih lama di kota yang nerbitin visa lo misalnya gue kan diterbitin di Finlandia yang pertama artinya gue harus lebih lama di Finland kalaupun lo jalan-jalan kemana lo tetep nanti dateng dan pulang itu dari Finland visa Eropa kedua gue itu dari Paris eh dari Perancis artinya gue harus dateng dari dari Perancis dan pulang lagi dari Perancis walaupun gue ke Sweden gue ke Itali gue ke Jerman dan macam-macam nah ini ini contohnya UK Eropa tapi UK membutuhkan visa khusus jadi kalau lo mau ke UK lo harus bikin visa yang beda nah di video gue sebelumnya gue pernah ngasih tau kalau cara membuat visa UK nah ada seorang visa sama aja sih visa UK masih kayak visa-visa yang sebelumnya nah ini contoh visa UK gue sama aja sih kayak gitu aja jadi apa namanya tetap lo wajib punya visa selain tadi itinari penjalanan lo harus punya tiket hotel eh apa booking hotel tiket pesawat dan lain-lain itu wajib walaupun nanti bisa lo rubah pas lagi lo dalam lo berjalan ke sananya dan ada negara-negara yang agak punya aturan-aturan khusus nah contoh kita masih ngomongin Eropa ya kalau lo ke Belanda artinya kan di legal sama meriwana ganja dan lain-lain tapi barang itu gak boleh keluar dari Belanda artinya jangan coba-coba lo bawa barang itu keluar dari Belanda lo bakalan repot kedua lo mesti wajib bisa bahasa Inggris minimal lo dengerin kalau lo gak bisa ngomong cap-cup-cup karena hampir negara-negara Eropa bahasa keduanya adalah bahasa Inggris malah lebih stretch lagi kalau lo di Paris mereka tuh gak mau ngomong bahasa Inggris kadang-kadang mereka ngomongnya tetap bahasa Perancis dia talk Perancis gak mau ngomong dengan bahasa Inggris gue gak tau kenapa mungkin ada masalah-masalah zaman dulunya mereka gimana nah itu dia jadi kalau ke Eropa kayak gitu dan satu lagi karena Eropa adalah kota yang pendek-pendek-pendek-pendek jarak penerbangannya tips dari gue kalau lo bawa bagasinya double nah ini tips lagi misalnya lo banyak transit di perjalanan lo mau ke Eropa lo mau ke Belanda lo mau ke Spanyol lo banyak transit kalau lo udah sampai di negara Eropa A lo ke negara Eropa B biasanya jarak perjalanannya cuma 1 jam atau 1,5 jam dan biasanya waktu transfernya itu cuma 1 jam nah ini jadi masalah usahain lo bawa baju lebih lo bawa celana dalam lo bawa celana yang lain jangan ditaruh di koper yang gede utama lo lo bawa deh taruh di koper cabin just in case kalau terjadi koper lo delay nah ini terjadi sama gue koper gue pernah delay nah lo gak perlu beli koper baru lo gak perlu beli baju baru lo udah punya cadangannya di koper cabin lo jadi jangan semua lo taruh di koper yang utama karena ada kemungkinan koper lo akan delay ini pengalaman gue kalau delay akan repot apalagi kalau lo cuma 1 hari disitu nah kalau lo cuma 1 hari di negara Eropa A dia akan kirim ke situ kalau lo udah pergi buy koper lo hilang artinya lo beli koper baru tapi kalau lo masih disitu 1-2 hari dan koper itu dateng lo ngurus lagi dan ngurusnya juga gak gampang lo harus bolak-balik naik ke maskapainya entah di cek nomornya kopernya dateng apa belum namanya siapa lo ngasih form tanda tangan baru lo ambil kopernya apalagi kalau lo udah beli koper 2 misalnya lo beli koper 2 lo udah beli koper 1 lagi lo pindahin jangan sembarangan koper yang lama lo taruh di bandara kalau enggak lo domelin karena bisa disangkain bom jadi harus lo kasih ke security lo buka tuh kopernya kasih tau kolisinya kosong jangan ditinggalin gitu aja baru lo masukin koper yang baru koper baru lo bawa koper lama mau gak mau lo tinggal karena gak boleh lo bawa koper di dalam koper artinya kalau koper lo kecil lo masukin koper yang gede gak boleh gitu loh jadi yaudah lo buang koper lo nah itu kalau lo tips perjalanan lo ke Eropa gimana kalau ke Amerika Amerika bikin visanya ribet gak kayak ke Eropa yang bisa pakai pihak ketiga lo mesti dateng ke embassy-nya langsung ke dutan Amerikanya langsung dan itu rame kayak pasar malam jadi banyak banget orang di situ kayak pasar malam dan kalau data-data lo aman data-data lo bagus dan yang pasti dia menggunakan social media jadi kalau lo akan ditanya whatsapp ditanya facebook ditanya macem-macem kalau lo bikin visa Amerika kalau sosmed lo bagus lo bakalan bagus dan tinggal ditanya-tanya lo ke negara mana terakhir biasanya kalau lo ke negara-negara terakhir kayak Eropa atau Australia lo akan lebih mudah untuk diterima visa Amerikanya atau lo punya tujuan lo mau shopping-shopping lo mau belanja di Amerika itu lebih gampang dibanding lo mau cari kerjaan di Amerika gue jamin lo gak tembus tapi kalau lo mau ngabis-ngabisin duit atau lo mau menjual barang-barang Amerika di Indonesia kemungkinan besar visa lo tembus terus kalau lo udah punya visa Amerika gimana yaudah lo tinggal berangkat lo bawa paspor lo lo ke Amerika ya kan ya disana bahasa Inggris dan Amerika biasanya kalau lo paling besar adalah di JFK bandaranya tapi bukan berarti yang lain gak ketat yang lain sama ketatnya peraturan disana juga ketat banget jadi kalau lo misalnya dateng transfer dari mana dari mana enaknya kalau di Amerika lo cuman scan scan visa lo eh scan iya visa lo ticket ticket lo tuh langsung lo keluar jadi lo dimigrasi cuman lewat sesimpel itu jadi lo gak akan lagi diribet-ribetin kecuali lo pulangnya kalau pulangnya tuh ribet jadi lo bener-bener apa namanya macem-macem ditanya ini dibuka-buka segala macem dah tak selu koper lo jadi saran dari gue kalau lo ke Amerika dan Eropa pasti lagi pertama lo tips dari gue kalau lo di bandar dimigrasi lo jangan pake telana yang ada beltnya kalau gue sih biasanya pake telana yang begini aja yang langsung diikat karena ribet ntar bunyi-bunyi segala macem jangan sampai ada koin-koin di kantong lo jangan bawa cairan lebih dari 1 mili dan pastiin laptop-laptop dan kamera itu di luar karena ada beberapa negara yang lebih ketat dan mereka dikasih kayak cairan buat indikasi bom atau ada cairan-cairan terlarang lainnya nah satu lagi nih tambahan bonus dari gue kalau di boarding pass lo gue ada boarding pass kayak contohnya jadi mungkin udah sering keluar negeri tau tapi yang belum pernah keluar negeri dan pengen keluar negeri di boarding pass lo nih kalau lo abis cekin di ujung kanan bawah kalau ada tulisan ada kode SSS sekali lagi SSS ya urut S SSS menurut gue itu artinya super security sucks super security sucks artinya lo akan ditahan di bandara di imigrasi di intrograsi lebih lama dari penumpang lainnya gue pernah ngalamin itu makanya gue berbagi pengalaman disini jadi waktu itu gue ke Amerika waktu itu musim dingin Januari gue dapet kode SSS gue gak tau karena gue dari negara timur tengah gue transitnya atau atau gimana tapi itu random gue ngabisin waktu 5 jam di kantor imigrasi gue ditanya macem-macem dari siapa bapak lo lo temennya siapa facebook lo apa whatsapp lo instagram lo semuanya di cek disana handphone lo diliat lo bawa uang berapa kerjaan lo apa lo mau ngapain disini mau kemana siapa temen lo disini semuanya sampai handphone lo itu dicolok gue gak tau mungkin datanya diliat jadi welcome kalau lo dapet pada SSS artinya lo orang yang spesial lo akan ditanya tanya lebih intim di imigrasi lebih lama oke jadi kalau lo mau tanya hal lain di luar ini siapa tau lo mau ke luar negeri gue bisa berbagi pengalaman lo komen aja di bawah nanti gue balas pasti gue balas ya kan ya tapi jangan nanya-nanya ini ya kalau mau bikin visa dimana gue bukan tukang bikin visa sekali lagi kemarin gue bikin video tentang bikin visa UK banyak yang nanya mau minta bikin visa sekali lagi gue kasih tau sama lo sama subscriber gue menonton ini gue bukan tukang bikin jasa visa gue cuma ngasih tau pengalaman aja oke jangan lupa komen share yang pastinya yang belum subscribe di subscribe 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 see you and bye bye